Intro Memang tidak bisa dipungkiri jika saat ini kekuatan alutsista sistem pertahanan Angkatan Udara Indonesia semakin tertinggal dari beberapa negara di kawasan Asia Tegara. Sebab Singapura dan Australia saat ini selangkah lebih maju di bidang alutsista tempur udara dengan akan diperkuat pesawat jet tempur generasi terbaru buatan Loket Martin Amerika Serikat. Misalkan saja kedua negara ini telah siap untuk diperkuat pesawat jet tempur F-35 Lightning II Amerika Serikat. Namun melihat akan ketertinggalan sistem pertahanan Indonesia dalam hal armada tempur udara. Tampaknya Kementerian Pertahanan Indonesia tidak terdiam begitu saja. Sebab untuk terus semakin memperkuat alutsista sistem pertahanan Angkatan Udara Indonesia, Kementerian Pertahanan Indonesia saat ini sedang mempertimbangkan kemungkinan pembelian tambahan helikopter Mi-17 buatan Rusia. Sebelumnya, Angkatan Bersenjata Indonesia juga telah memanfaatkan 12 unit helikopter Mi-17 Rusia dan 5 unit Mi-35 yang saat ini mendukung perkembangan operasi militer TNI di setiap wilayah pengamanan. Selain itu, untuk terus menambah daya gedor kekuatan armada tempur strategis TNI, Kementerian Pertahanan Indonesia mendapatkan usulan pembelian lebih lanjut helikopter Mi-17 B-5. Namun untuk mengakui sisi helikopter Mi-17 tersebut, saat ini Kementerian Pertahanan Indonesia telah mempertimbangkan dari aspek kebutuhan militer. Seperti yang diketahui sebelumnya, jika 6 helikopter Mi-17 buatan Rusia telah diserah terimakan dari pihak Rusia ke Departemen Pertahanan Indonesia. Dari ke-6 helikopter tersebut, akan dilengkapi 5 helikopter serbu Mi-35 dan 6 helikopter Mi-17 yang telah dimiliki Indonesia. Selain itu, serah terima helikopter Mi-17 ini sebelumnya telah dihanggarkan skuadron 26 Pondok Cabai, Jakarta Selatan. Menurut sumber media informasi terkait, serah terima ini dilakukan dari pihak GSI Roseborn Expert Rusia kepada Kementerian Pertahanan dan Kepala Badan Sarana Pertahanan yaitu Maizhen TNI Ediwan Prabowo. Selain itu, ketertarikan Indonesia terhadap helikopter ini telah diungkapkan langsung oleh Purnomo jika helikopter Mi-17 adalah merupakan helikopter yang multi-purpose, sehingga bisa dimanfaatkan dalam semua kegiatan. Memang tidak bisa dipungkiri dengan kondisi geografis Indonesia dengan banyaknya kepulauan dan kondisi daerah yang minim lapangan terbang. Dibutuhkan alut sista Mi-17 sebab Indonesia terdiri dari banyak pulau dan dapat dimanfaatkan di berbagai medan atau wilayah Indonesia yang masih belum memiliki begitu banyak landasan terbang seperti landasan pesawat jet tempur. Tentunya, dengan kedatangan helikopter Mi-17 yang dapat menampung kurang lebih 30 penumpang ini adalah merupakan langkah strategis terhadap ancaman tradisional dan non-tradisional di berbagai wilayah. Misalkan saja, helikopter Mi-17 ini dapat dioperasikan di wilayah timur Papua untuk mengirim pasukan TNI Indonesia di wilayah konflik terhadap Angkatan Bersenjata Separatis KKB. Ada pun anggaran untuk pembelian alut sista sistem pertahanan Mi-17 adalah mencapai 56 juta USD AS. Sementara untuk desain helikopter ini dikembangkan oleh Biro Desain Mil Rusia dan produksi helikopter ditangani oleh salah satu produsen helikopter terbesar dunia yaitu Kassan Helikopter Plan. Helikopter Mi-17 yang merupakan salah satu incaran Kementerian Pertahanan Indonesia ini mampu mengangkat beban berat serta dapat digunakan untuk kepentingan militer dan sipil. Namun untuk spesifikasi, helikopter Mi-17 adalah merupakan helikopter rotor tunggal yang memiliki bobot sedang dengan menggabungkan badan helikopter jenis Mi-8 dan Mi-24. Selain itu, helikopter Mi-17 memiliki panjang rotor 25,4 meter dan panjang badan 18,4 meter Sedangkan untuk tinggi helikopter ini mencapai 5,7 meter seperti yang dikutip FAS Militer Analis Network Sementara untuk diameter lebar rotor utama mencapai 21,3 meter dan diameter ekor rotornya 3,9 meter Namun, yang membuat helikopter ini cukup diminati untuk memperkuat sistem pertahanan Indonesia adalah dengan kecepatan maksimum yang dimiliki helikopter tersebut yang dapat mencapai 250 km per jam Selain itu, helikopter Mi-17 juga mampu membawa hingga 30 prajurit TNI dan mampu membawa muatan kargo hingga 13 ton Serta telah dilengkapi senjata dengan kaliber tinggi Rencana pembelian alutsista tempur canggih Rusia ini untuk sistem pertahanan Indonesia Tentunya tidak dapat dipungkiri jika sinyal dekat Indonesia dengan Kremlin sudah tercium saat Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengunjungi Moskow untuk parade kemenangan yang dilakukan pada 24 Juni bulan lalu Apalagi selama kunjungan Menhan Prabowo Subianto ke Rusia telah mengadakan pembicaraan dengan Wakil Menteri Pertahanan Rusia yaitu Kolonel Alexander Vomin dan kedua pihak membahas potensi pasukan Indonesia untuk menerima pelatihan di Rusia Selain pembahasan kerjasama hubungan bilateral dalam hal pengadaan alutsista Pesawat jet tempur Sukhoi Su-35 Rusia dan helikopter Mi-17 Jakarta maupun Moskow juga berupaya memenuhi kesepakatan pada tahun 2019 lalu untuk pengiriman alutsista tank tempur jenis BMP-3F dan BT-3F buatan Rusia ke Indonesia Namun untuk kontrak pembelian rampur anfibi kali ini adalah merupakan jenis tank tempur terbaru dengan berbagai sistem deteksi dan senjata canggih Selain itu, rampur ini juga dapat digunakan sebagai pengangkut pasukan yang berkapasitas 17 personel dengan kelebihan yang dapat dioperasikan pada medan pertempuran darat maupun di lautan Sehingga jenis tank tempur yang akan dikirim ke Indonesia ini merupakan jenis tank tempur yang sangat strategis untuk dioperasikan marinir Indonesia Sebelumnya, pada tahun 2019 lalu kontrak pembelian disimpulkan untuk 43 tank tempur jenis BMP-3F dan BT-3F dengan nilai kontrak 175 juta USD Amerika Serikat yang masih dalam proses untuk pengiriman ke Indonesia Sebelumnya, pengadaan alutsista kendaraan pendaratan anfibi roda rantai terakhir dilakukan pada tahun 1997 berupa pesanan kendaraan BTR-50PK dari Ukraina dengan jumlah 34 unit Kendaraan ini datang pada tahun 1999 bersamaan dengan tiga kendaraan IRV BRAM-2 Ada pun fitur lain yang menjadi standar di tank tempur BT-3F ini adalah sistem perlindungan pada Nubika pendeteksi kebakaran pada kompertemen dan mesin serta firefighting equipment system Selain itu, untuk sistem dan senjata terbaru kendaraan tempur ini juga telah dipasangkan remote control waven system dengan senapan mesin kalas Nikob kaliber 7,62x54mm Namun, dalam paket BT-3F tersebut juga bisa dipasangkan senjata seperti senapan mesin berat 6P49 Core 12,7mm dan senjata kelas Nikob 14,5mm serta dilengkapi sistem pelontar granat otomatis AGL-40 Selain itu, untuk kendali senjata pada kubat tank tempur jenis anfibi ini dapat difungsikan dengan menggunakan kamera yang didukung sensor thermal dan laser ketika berada di medan pertempuran malam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!